Sama Shopee, jangan lupa malam ini ya. Karena malam ini akan ada penampilan spesial dari kanan berdua di Shopee Big Ramadhan Cell TV Show. Jam 7 malam live di TVK sayang kamu. Langsung klik di sini nih, biar gak ketinggalan. Saat main bilyat, rupanya Rizky Bilar tiba-tiba ada yang datang dan memanggil namanya. Kalau melihat dari seragamnya, mereka dari pihak kepolisian. Ya, ada apakah? Terjadi apakah? Kenapa Rizky Bilar sampai digerebek? Tentunya kita semua pada penasaran. Tetapi melihat mimik wajah dari Bilar yang tidak tegan seperti biasa. Ya, sepertinya hal itu ditujukan dalam rangka ngonten. Benarkah demikian? Yuk, ini simak dan bagaimana tanggapan Bunda Lesti terkait hal tersebut. Ya, ini dia. Saudara Bilar, saya ditugaskan ke sini untuk bertemu anda. Saya ngerasa gak bikin janji dengan siapa-siapa, Pak. Pagi sama bapak, saya bapak dari instansi mana, aduh. Pak, saya udah kapok, Pak. Berusaha sama instansi kemarin baru aiskrim. Aduhnya apa lagi sih, Pak? Ah, udah, Pak. Udah, 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 udah. Udah amat, lah. Udah, 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 udah. Udah, 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 udah. Jadi berdua, udah roasting aja berdua. Thank you, ya. Siap, thank you, Pak. Berdua, 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 berdua. Bagaimana menurut kalian, guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukkan agar tambah seru keuan mereka berdua. Yang so, selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan manca negara yang bakal bikin kita semua happy, senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye. Sub indo by broth3rmax